Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya bapak ibu dimana saja bapak ibu berada Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan berjumpa kembali pada channel youtube Desti Hidayat Baik bapak ibu informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu Kapan jadwal penyerahan SKP 3K 2023 Nah bapak ibu bisa mencatat tanggalnya dan menerima gaji pertama di 2024 ini Ramadan dan Idul Fitri penuh berkah Baik bapak ibu sebelum kita ke informasinya ada baiknya bapak ibu Klik tombol subscribe untuk selalu mendapatkan informasi lainnya Dan juga nyalakan tombol loncengnya Jangan lupa berikan like pada video ini dan berikan komentar yang bersifat membangun Juga share sebanyak-banyaknya Baik bapak ibu mari kita ke informasinya Informasi kali ini dikutip dari pojok 1.id Nah bapak ibu kapan jadwal penyerahan SKP 3K 2023 Dan menerima gaji pertama pada 2024 Kapan pengangkatan P3K Nah bapak ibu bagi calon P3K Nah tentu saja saat ini bapak ibu tengah menunggu jadwal penyerahan SKP 3K 2023 ya Kendati demikian hingga saat ini belum ada pengumuman dan informasi pasti terkait kapan jadwal penyerahan SKP 3K 2023 Namun bapak ibu sudah ada petunjuk yang cukup jelas yang bisa diasumsikan sebagai jadwal penyerahan SKP 3K sekaligus pengangkatan P3K Tidak hanya itu saja bapak ibu petunjuk tersebut juga mengisyaratkan kapan P3K 2023 menerima gaji pertama pada 2024 Nah karena itu redaksi pojok 1.id telah merangkum berbagai informasi yang jadi petunjuk penting Kapan turun SKP 3K 2023 Nah bapak ibu bagaimanakah alur pemberkasan P3K 2023 Seperti diketahui bersama ya bapak ibu Peserta lulus seleksi P3K 2023 sebelumnya telah melalui tahap pengisian DRH atau daftar riwayat hidup Pengisian DRH adalah tahapan sangat penting bapak ibu karena bersangkutan dengan jadi atau tidaknya Seseorang mendapat SK pengangkatan P3K 2023 Kemudian bapak ibu selain itu tentu saja SK juga jadi dasar bagi P3K untuk menerima gaji pertama di 2024 sebagai P3K Nah setelah pengisian DRH instansi terkait akan mengajukan usul penetapan NIP P3K 2023 Kemudian usul tersebut diajukan instansi terkait kepada Badan Kepegawaian Negara atau BKN Selanjutnya bapak ibu berkas akan diproses sampai akhirnya BKN mengeluarkan NIP P3K yang bersangkutan Nah usai NIP P3K keluar tentu saja dilanjutkan penyerahan SK pengangkatan P3K 2023 oleh instansi masing-masing Dan kemudian P3K 2023 akan menerima gaji pertama di 2024 Nah berikut ini alur penetapan NIP P3K 2023 sampai menerima SK P3K Bagaimana alurnya bapak ibu? Mari kita simak Yang pertama peserta yang dinyatakan lulus seleksi P3K 2023 Selanjutnya melakukan pengisian DRH atau pengisian daftar riwayat hidup Kemudian yang kedua instansi terkait akan menyampaikan usul NIP atau nomor induk pegawai ke BKN Dilanjutkan proses ini sesuai aturan BKN membutuhkan waktu sampai 25 hari lamanya Proses selanjutnya bapak ibu jika ada yang berstatus TMS tidak memenuhi syarat dan atau BTS Berkas tidak sesuai ya bapak ibu maka berkas akan dikembalikan BKN kepada instansi terkait Kemudian instansi terkait melakukan perbaikan selanjutnya mengirimkan kembali ke BKN Nah selanjutnya jika berkas dinyatakan valid maka BKN akan mengeluarkan NIP calon P3K Kemudian proses selanjutnya NIP P3K tersebut diserahkan BKN kepada instansi terkait atau pemerintah daerah Dilanjutkan pada proses ke-8 yaitu pada tahap ini instansi terkait akan memproses pembuatan perjanjian kerja dan pencetakan SK P3K Nah kemudian proses selanjutnya calon P3K kemudian menerima SPMT atau surat pernyataan melaksanakan tugas Kemudian bapak ibu selanjutnya dilakukan pengangkatan sekaligus penyerahan SK P3K 2023 dan menerima gaji pertama di 2024 Nah bapak ibu 2 petunjuk penting nah setidaknya ada 2 petunjuk yang bisa menjawab pertanyaan kapan jadwal penyerahan SK P3K 2023 dan kemudian menerima gaji pertama pada 2024 Bapak ibu 2 petunjuk tersebut juga bisa sekaligus menjawab pertanyaan kapan pelaksanaan pengangkatan P3K Petunjuk yang pertama tidak lain disampaikan langsung Dirjen GTK Kemdikbud yaitu Ibu Profesor Nunuk Suryani Pernyataan itu disampaikan Prof. Nunuk Suryani dalam live ngopi bareng melalui akun media sosialnya beberapa waktu lalu ya bapak ibu Dalam kesempatan itu Profesor Nunuk Suryani menyinggung soal penetapan P3K 2023 untuk P3K guru dan kapan menerima gaji pertama Nah jadi Prof. Nunuk mengungkapkan bahwa yang lulus P3K 2023 insyaallah akan menerima gaji di bulan ketiga dan tanda tangan kontrak pada bulan Maret Meski begitu dimungkinkan jadwal tersebut bisa saja berbeda untuk satu daerah dengan daerah lainnya ya bapak ibu Pasalnya semua proses tersebut tergantung pada pemerintah daerah masing-masing Jadi kembali lagi kepada pemerintah daerah masing-masing ya bapak ibu Akan tetapi semuanya tergantung dari kebijakan pemerintah daerah masing-masing sambung Prof. Nunuk Sementara petunjuk kedua didapatkan pojok 1.id dari Kementerian Keuangan Terkait realisasi pengangkatan formasi P3K 2022 dan P3K 2023 Yakni terkait penyerapan DAU Year Market P3K 2022 dan P3K 2023 Selanjutnya bapak ibu diketahui bahwa Kementerian Keu sudah menyiapkan anggaran untuk gaji formasi P3K 2023 Dengan jumlah total Rp887.416 Kemudian sementara untuk kebutuhan pembayaran gaji Sebesar Rp9.419.033.424.000 Kemudian untuk formasi P3K 2023 Proses seleksi baru berakhir pada bulan Maret 2024 Sehingga paling cepat P3K 2023 akan diangkat pada bulan April 2024 Nah bapak ibu kesimpulannya Berdasarkan dua petunjuk dari Prof. Nunuk Suryani dan Kementerian Keu Bisa ditarik sebuah kesimpulan Yang pertama pengangkatan honorer jadi P3K Dan menerima SK pengangkatan P3K 2023 Yakni pada April 2024 Jika menilik pada kedua pernyataan tersebut Maka kemungkinan pengangkatan dan jadwal penyerahan SK P3K 2023 adalah Pada periode Maret sampai April 2024 Kemudian dengan demikian Guru yang dinyatakan lulus seleksi P3K 2023 Kemungkinan akan diangkat dan menerima SK P3K 2023 Sekitar waktu di atas ya bapak ibu Waktu tersebut bertepatan dengan bulan Ramadhan sampai Idul Fitri 2024 Dengan demikian bisa dipastikan bahwa Ramadhan dan Idul Fitri 2024 Jadi penuh berkah bagi P3K 2023 Nah bapak ibu semoga saja informasi dan petunjuk tersebut benar adanya Dan sesuai harapan calon P3K Nah bapak ibu tapi kembali lagi ke daerah masing-masing Bagaimana kesiapan daerah masing-masing ya bapak ibu Jadi tidak terlalu terpaku pada dua petunjuk tersebut Kembali kepada kesiapan daerah masing-masing Baik bapak ibu demikian informasi yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Silahkan di share sebanyak-banyaknya bapak ibu Berikan like pada video ini Dan berikan komentar yang bersifat membangun Dan jangan lupa tekan tombol subscribe Juga loncengnya untuk selalu mendapatkan informasi lainnya Terima kasih bapak ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh